Muharram ini merupakan hari pergantian Satu Muharram merupakan pergantian kita di antara tahun kemarin dengan tahun sekarang Maka oleh karena itu disebutkan oleh Nabi La Hijrata Ba'dal Fad Tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah Yang ada apa? Yang ada adalah jihad perjuangan Yang kedua adalah niat yang baik Maka oleh karena itulah Tadi sempat saya melihat beberapa generasi muda yang Alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Sehingga beliau-beliau itu mau hijrah ke jalannya Allah Jalannya Nabi Muhammad Saudara-saudara Kalau kita melihat orang-orang seperti itu Jangan saudara anggap remeh Jangan saudara anggap ringan Mereka-mereka itu pada saat ini sedang disayang oleh Nabi Muhammad Sedang disayang oleh Rasulullah Walaupun mohon maaf Nampak dohirnya masih bermacam-macam warna Tetapi niat suci mereka yang menyebabkan Rasulullah ridha kepadanya Saudara-saudara Beberapa waktu saya sudah sampaikan Betapa perhatian Nabi Muhammad kepada anak muda Betapa perhatian Rasulullah kepada generasi muda Sehingga beberapa hadis Nabi menyatakan Di antaranya apa? Ada tujuh golongan umat Muhammad Ada tujuh golongan umat Rasulullah Ada tujuh golongan umat Nabi Muhammad Yang saat itu mendapatkan naungan atau payungan dari Allah Di saat orang-orang lain tenggelam dengan air keringat Karena pada waktu itu matahari Dengan kulit kepala ini Saking dekat dengan video ilmah syar Tapi tujuh golongan inilah Tidak akan terkena sengatan matahari Di antara yang tujuh siapa Yang disebut oleh Nabi Pemuda yang sungguh-sungguh Yang semangat Yang gigih Untuk beribadah kepada Allah Lewat pengajian Lewat sholat berjamaah Lewat menghadiri pengajian-pengajian seperti ini Dan lewat Mengikuti apa-apa yang dipatwakan oleh para ulama dan para hamba'in Pemuda-pemuda semacam inilah Yang akan memperkoleh naungan nanti Dalam riwayat yang lain pun Nabi pernah berwasiat Kepada sehingga ini Ada enam golongan umatmu yang pasti masuk syurga Siapa mereka yang disebut oleh Nabi Pemuda yang bertobat Jadi saudara-saudara kita yang hijrah ini Adalah saudara-saudara kita yang dijamin oleh Nabi Muhammad Dijamin oleh Rasulullah Ini bukan jaminan presiden Bukan jaminan manusia-manusia biasa Tapi ini jaminan Rasulullah Jaminan Rasulullah adalah jaminan Allah Mereka-mereka para pemuda tersebut Dijamin masuk syurga Sudara-sudara hadirin yang saya hormati Saya berterima kasih Bersyukur melihat para hamba'in Para kia'in Yang masih sungguh-sungguh dalam berda'wah Mengapahui bagaimana cara da'wah yang terbaik Da'wah yang terbaik bukan ceramah di masjid Walaupun itu dianggap baik Tapi yang lebih baik Bagaimana kita bisa menarik anak-anak Dari tempat kumuh Dibawa ke tempat yang suci Yaitu majlis-majlis seperti ini Ini merupakan da'wah yang paling baik Sudara-sudara Tidak ada amaran Yang paling disenangi oleh Rasulullah Yang paling direstui oleh Nabi Muhammad Selain amal ibadah adalah da'wah Da'wah yang terbaik Mengajak orang yang tadinya gak baik menjadi baik Ini merupakan da'wah yang terbaik Maka oleh karena itu Ada pesan dari Nabi Muhammad SAW Sebaik-baiknya pemuda Yang mengikuti jejaknya orang tua Artinya bagaimana jejaknya orang tua? Solatnya kita ikuti Ibadahnya kita ikuti Akhlaknya kita ikuti Rajinnya untuk belajar dan menuntut ilmu di majlis-majlis Kita ikuti Tapi sebaliknya Sejelek-jelek yang orang tua Yang mengikuti gaya anak muda Umur sudah tua Mohon maaf ya Kadang-kadang masih pakai anting Mohon maaf Umur sudah 70 tahun lebih Saya masih lihat Masih sering lihat Masih pakai anting Kadang-kadang pakai celana pendek Di atas dengkul Kadang-kadang gak sholat Kadang-kadang orang ke masjid Mereka berada di warung-warung Ini sejelek-jelek yang orang tua Kata Nabi SAW Maka oleh karena itu Saya berharap kepada antum semua Sebagai calon-calon Pejuang agama Allah Agama Rasulullah Saya minta antum istighonah Di dalam ibadah Dan jangan pernah punya ucapan Atau punya niat Atau punya pikiran Ah, rusak saya udah terlalu besar Gak mungkin saya diampuni oleh Allah Lebih baik sekalian saya rusak Tidak, saudara-saudara Saudara mau tahu Allah tiap hari Tiap hari Berseru Apa seruan Allah Ya ibadi Kullukum tukfi'una Bil-layli Wal-nahari Wa an-akfiru Dunubakum Fastakfirulakum Wahai hambaku Sesungguhnya kalian Setiap malam dan setiap pagi Siang dan malam Selalu berbuat dosa kepada aku Mintalah ampun kepada aku Bertobatlah kalian kepada aku Aku bisa yang ampuni dosa-dosa kalian Saudara-saudara Setiap ada seorang generasi muda Atau generasi tua Siapapun orangnya Yang ada niat untuk bertobat kepada Allah Lalu berkata dalam hatinya Ya Allah Apakah kau terima aku punya dosa Ya Allah Apakah kau terima Ya Allah Aku punya harapan untuk memohon ampun padamu Itu Ares goyang Saudara-saudara Sehingga Allah ta'ala berkata kepada Ares Ya Ares Kenapa kau goyang Aku goyang Ya Allah Karena aku juga berharap Engkau mengampuni dosanya Orang-orang Yang berdosa memohon ampun Kepadamu Ya Allah Langsung Allah berkata Wahai Ares Sebelum engkau diam Aku sudah ampuni Orang-orang yang minta ampun Kepada aku dengan sesungguhnya Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Mudah-mudahan di tahun baru ini Insya Allah Dan seterusnya Kita menjadi orang-orang yang baik Orang-orang yang soleh Orang-orang yang mendapat bimbingan dari Allah Dan insya Allah diumil qiyamah Kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Saudara-saudara Saya ingin berbicara lebih lama Mengingat waktu sudah jam 11 lebih Dan disini masih banyak pencerama-pencerama lain Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh